Nanti sepekanlah bersama saya, dia ikut kemana saya bekerja, dia ikut bersama saya. Jika nanti dia belajar dari pengalaman seorang wakil gubernur. Dari Ridho sendiri, ada sebuah program yang mengajak anak muda untuk dia berusaha untuk UMKM? Ya, justru itu. Kita malah dorong pada para pemuda ini, kita berikan peluang-peluang tadi. Bahkan termasuk juga tadi untuk magang di berbagai profesi yang ada. Nanti kita akan berikan kesempatan itu. Apakah di tempat, misalnya di industri, atau mungkin di perkantoran. Bahkan di kantor gubernur pun nanti ada anak-anak muda yang bisa menjadi ajudan gubernur atau ajudan wakil gubernur. Jadi bersama saya, nanti sepekanlah bersama saya, dia ikut kemana saya bekerja, dia ikut bersama saya. Jika nanti dia belajar dari pengalaman seorang wakil gubernur, dan seorang gubernur. Ini sudah kita akan berikan kesempatan itu untuk anak muda. Dan tentu co-working space itu tadi juga akan kita berikan perbanyak ya, supaya mereka juga bisa berlatih dimanapun sesuai dengan minatnya. Karena bagaimanapun juga kita berharap anak-anak muda ini kalau bisa menjadi entrepreneur. Karena janganlah orientasi menjadi pekerja. Nah ini dalam kesempatan ini justru saya akan traktir ini, apa namanya, traktir warga Jakarta. Dengan apa? Delapan program. Pertama saya akan traktir namanya Bakwan. Apa itu Bakwan? Bakwan itu bangun kota rawat lingkungan. Nah itu sih katanya Bakwan. Ya kenapa bangun kota rawat lingkungan? Karena memang kita akan membenahi perumahan, kumuh kan. Ya sekaligus juga bagaimana menciptakan, memperbanyak ruang terbuka hijau. Ya satu ya. Ingat-ingat Bakwan ya. Jadi apa tadi? Bangun kota rawat lingkungan. Nah yang kedua kue putu. Kue putu tahu? Kue putu? Transportasi. Ya itu yang akan kita benahi. Yang ketiga laksa. Nah makanan khas Jakarta kan ada laksa ya. Nah laksa itu artinya pelatihan siap kerja. Itu diantaranya anak muda nanti. Ya pelatihan-pelatihan itu. Yang keempat petis. Tahu petis? Nah petis itu pendidikan baik dasar maupun menengah gratis. Petis. Pendidikan gratis. Yang kelima asinan. Agenda solusi hujan aman. Kita mengatasi persoalan banjir. Terus yang keenam rujak. Rumah terjangkau dan terpadu. Jadi kan kita harapkan orang miskin kota pun bisa tetap tinggal di kota. Tidak tersingkir karena tidak lagi mampu untuk bayar. Apa namanya ngontrak ataupun bayar untuk cicilan ya. Nah yang keenam rujak. Rujak itu rumah terjangkau dan terpadu. Eh udah tadi ya rujak ya. Oh udah. Oke yang ketujuh ketupat. Ketupat kredit tanpa bunga akses cepat. Ketupat ya kredit tanpa bunga akses cepat. Kita terutama untuk UMKM di antara 500 ribu sampai 10 juta tanpa bunga. Itu akan kita prioritaskan. Nah terakhir semur. Semur itu sembako murah. Terutama nanti dalam setiap bulan sekali kita akan ada pasar murah di setiap kelurahan. Jadi untuk mengatasi supaya tidak terjadi inflasi yang memberatkan warga. Sekiranya itu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar layak Anda jadikan referensi.